Pemirsa PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Muhammad Mardiono, terus menunjukkan kedekatannya dengan santri dan juga pondok pesantren. Hal ini dibuktikan saat kunjungannya ke pondok pesantren lulu-lulu ikhlas di Jemberana, Bali. Kedekatan Muhammad Mardiono terlihat ketika menemui para santri yang baru selesai sholat dan juga mengajaknya untuk makan bakso bersama di halaman ponpes. Setelah makan bakso bersama santri, Muhammad Mardiono pun kembali melanjutkan silaturahminya. Dan Mardiono meyakini para santri merupakan generasi cemerlang yang akan melanjutkan pembangunan bangsa dan juga negara. Muhammad Mardiono meminta para santri untuk saling menjaga kerukuran hidup berbangsa dan juga bernegara. Saya selalu menyempatkan silaturahmi ke para guru-guru kita, ke para kiai, para ulama, dan juga saya selalu, insya Allah tidak saya lupakan untuk saya menyapa para santri-santri dan santriawan-santri hati kita karena ini adalah adik-adik kita yang akan nanti melanjutkan keberlangsungan untuk berbangsa dan penegara di masa yang akan datang. Surprise buat saya, saya tadi sudah dalam sambutan, saya mendoakan. Tentu kita berharapkan supaya lebih besar, lebih berkembang lagi di bawah kemimpinan beliau biar bisa lebih besar, baik itu di nasional maupun di daerah ini.